Intro Pokoknya cuan terus Gimana caranya perusahaan seperti Celsius Network yang sudah mendaftarkan diri ngaku bangkrut kok malah harga kriptonya, coin token kriptonya itu malah naik hampir 6 kali lipat dihitung dari ketika dia masukkan file ke bangkrutannya sampai dengan hari ini itu naiknya sekitar 6 kali lipat yakin teman-teman masih berani ambil sudah naik 6 kali lipat, perusahaannya bangkrut kita cek bareng-bareng apakah ini masih layak diambil atau bahkan masih ada potensi naik jauh lebih tinggi lagi atau sebaliknya ini saatnya kita short atau masuk di ETF ambil yang short cek bareng-bareng oke kalau kita lihat di berita ini sekilas saja beritanya sudah banyak ini saya cuplik yang dari Bloomberg itu sekitar tengah Juli 2022 itu Celsius menyatakan intinya singkatnya menyatakan bangkrut orang mampu bayar intinya seperti itu ya kesulitan keuangan jadi terdaftar pokoknya di tengah Juli 2022 itu bangkrut nah itu tengah-tengah Juli tapi kenyataannya sampai dengan sekarang kok malah harganya naik dan pada tanggal 10 Agustus kemarin ada berita yang cukup positif mengenai Ripple Labs yang tertarik untuk ambil asetnya dari Celsius aset ya disini saya nggak akan membahas terlalu jauh mengenai berita ini memang karena bukan saya bukan khusus disitu oh on lah di bidang itu saya nggak kurang-kurang bisa juga membahas itu teman-teman tinggal lihat di channel-channel lain yang jauh lebih jago dalam membahas teori seperti ini cuman menurut saya pribadi secara singkat ya namanya juga perusahaannya bangkrut itu perusahaan bangkrut dan asetnya mau diambil Ripple seharusnya menurut logika saya saya nggak ada hubungannya dengan kenaikan harga kan intinya adalah bangkrut jadi nggak ada untungnya tuh untuk koinnya si Celsius itu naik ya itu nggak masuk logika saya dan kita nanti akan cek dari segi teknikal aja yang biasa saya lakukan ya gimana potensinya membaca murni dari segi teknikal apakah dari sisi teknikal itu ada potensi untuk naik atau malah sebaliknya kesempatan untuk short intinya adalah itu kita cek aja berikutnya langsung dari beberapa exchange ya kita lihat dari exchange salah satunya adalah di PinkX disini juga menurut saya aneh karena apa di tanggal 15 Juni itu rilis di PinkX yang seharusnya kan disitu sudah mulai ada berita banyak berita kalau Celsius kesulitan ya karena market crypto drop disini malah 15 Juni rilis di PinkX dan semenjak 15 Juli itu sampai dengan sekarang harganya ya naik jauh intinya seperti itu teman-teman bisa lihat di area ini ini adalah area dimana ini Celsius Network melaporkan ke bankrutannya kira-kira di area ini terutama yang ini ya candle dalam itu titik terendahnya di sekitar 0,38 dolar dan akhirnya tapi sempat naik turun dengan signifikan sekali titik tertingginya hampir di kisaran 1 dolar luar biasa sekali batas atas dan batas bawahnya itu hampir terpaut 3 kali lipat itu ngeri sekali ya dan kita lihat secara singkat disini kalau apa yang tersedia di PinkX nanti kita bisa lengkapin oh iya sebelumnya teman-teman kalau soal PinkX teman-teman bisa pakai kesempatan ini untuk ambil ini ya 60% kenaikan investasinya tapi dihitung secara setahun ya jadi kalau disini tertulis termnya 7 hari ya maksudnya berarti dalam sebulan kan berarti ada keuntungan 5% kalau teman-teman subscribe now di PinkX untuk pengguna baru jadi dalam sebulan teman-teman mendapatkan hasil sekitar 5% tinggal teman-teman bagi aja dengan 7 hari di sekitaran berarti mungkin sekitaran 1% sekitaran 1% ini asik banget untuk pengguna baru risk free ya otomatis ya karena ini dijamin dari PinkX nya plus untuk pengguna baru teman-teman juga bisa copy trade tinggal copy langsung aja ini sudah dipilihin kalau teman-teman mau trading by copy trade 30 hari ROI nya itu 400% lebih ya tinggal copy itu untuk pengguna baru di support nya seperti ini ini tinggal langsung daftar aja plus link nya saya sertakan di bawah untuk pendaftarannya tinggal klik aja plus dapet diskon fee transaksi sampai dengan 20% terus masih banyak lagi teman-teman lihat disini ada reward-reward nya tinggal klik-klik aja syarat-syaratnya ada 2 dolar 3 dolar 10 dolar 10 dolar totalnya berarti sudah hampir 30 dolar per 100 dolar lebih untuk pengguna baru tinggal trade-trade-trade aja tiket nya akan masuk ke dalam profile teman-teman tinggal teman-teman klik disitu sudah ada keterangannya semua ini bagus banget kesempatan bagus banget untuk pengguna baru tinggal teman-teman masuk termasuk ada welcome gift nya untuk dapat token 100 ribu VST ya itu di BingX secara singkatnya sekali lagi saya sertakan di bawah dan ada grup khusus BingX bagi teman-teman mungkin yang butuh pembahasan tipis-tipis mengenai sinyal teman-teman juga bisa masuk gabung ke grup BingX di bawah BingX feed cuan-cu tunggu hati saya di bawah saya update tiap hari teman-teman tinggal masuk aja lanjut di BingX ini secara singkatnya seperti ini kalau kita lihat kita buat garis aja ini membentuk mangkok teman-teman lihat seperti ini ini agak mirip mangkok dan ini sudah tembus trend lainnya naik ke atas kalau kita lihat teori singkatnya teori singkatnya ini kedalaman dari mangkok ini menjadi target kenaikan harga setelah tertembus seperti ini ini teorinya dan kita lihat secara singkat kayak gini ini berarti sudah sampai ke target harganya biasanya kalau gini gimana kalau kita ngomong teori biasanya ya teorinya mungkin akan ada koreksi dulu tentu saja ini juga menyesuaikan pergerakan market kripto terutama Bitcoinnya gimana kalau Bitcoinnya naik kenceng ke atas saya rasa turun terlalu dalam juga sulit gitu ya ini gambarannya mengenai Celsius di Bing X ini gak lengkap chartnya karena juga baru liris di 15 Juni kita lanjut ke pakai trading view biar jelas gambarnya seperti ini disini untuk Celsius kita gak akan membahas pakai indikator saja karena ini cukup pakai pola candlestick saja dan disini teman-teman lihat penurunannya seperti ini sudah ada channelnya seperti ini ini ada trendline resistance dan support yang sudah jauh banget terbentuk dari 3 Juni 2021 sampai akhirnya tertembus pada 8 Agustus 2022 dimana seharusnya ini sudah dinyatakan bangkrut tapi ternyata naik secara teknikal sekali lagi tadi dengan kalau kita ngomong setelah tembus trendline resistance ini posisinya maka target secara teori ada disini gambarannya ada di sebelah sini di kisaran 3,5 dolar yang artinya masih 50% kurang lebih kenaikan dari harga sekarang terus masih ada disini di kisaran 4,8 dolar dan tinggi-tinggi semua disini terus kalau dilanjutin ya tentu saja sampai di atas di kisaran 8 dolar ini masih banyak resistennya disini juga ada ini gambaran singkatnya secara teori kalau nembus dan kita juga bisa lihat areanya disini ini area yang kuat sebetulnya dan dia sudah nembus disini dia sudah nembus area kuat ini dan sudah retest pula disini jadi ini kenaikannya lumayan signifikan cuman dengan gambar yang tadi saya bikin di Bing X seperti ini maka kenaikannya sementara sudah sampai target target harga dan harusnya teorinya sekali lagi itu bisa pertanda untuk koreksi dulu disini gini tadi ya seperti ini kurang lebih dan ini breakout disini nah ini sampai ke harga ini kita akan tunggu aja di BTCnya gimana saat ini BTCnya cenderung melemah setidaknya secara analisa teknikal nggak saya ulas disini ya ada di grup juga sudah saya tulis di grup dari pagi tadi itu BTCnya cenderung melemah maka kalau itu terjadi dan sinkron ini mungkin juga pas akan koreksi dulu kalau sekali lagi teorinya ini terjadi penurunannya dimana biasanya ini area yang biru ini adalah tahapan pertama kisaran 2 dolar sampai dengan 2,3 itu tahap awalnya mungkin kalau koreksi dan terbawahnya adalah ngetes garis ini lagi yang cukup jauh nah ini mungkin bisa terjadi kalau market kriptonya terutama Bitcoinnya cenderung sideway atau nggak naik terlalu tinggi ini mungkin bisa terjadi turun hingga kembali di bawah 1,5 dolar lagi nah ini kenapa saya bahas yang tadi adalah menurut saya logikanya dengan perusahaan ini udah bangkrut kok rasa-rasanya mustahil ya nyampe ke 3 dolar di atas 3 dolar bahkan 4 dolar 6 dolar 7 dolar ini sepertinya sulit saya lebih merekomendasikan ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk celsius sekali lagi disclaimer on resiko ditanggung penumpang ini adalah saatnya nahan short intinya nahan short target harganya berapa ya nggak usah jauh-jauh ini misalnya disini tadi 2,3 sampai 2 itu juga udah lumayan ya udah puluhan persen kalau teman-teman pakai leverage atau bahkan pakai di ETF kali 3 itu udah lumayan belasan sampai puluhan persen atau mau nungguin retest disini di bawah 1,5 dolar kalau di bawah 1,5 dolar otomatis ya keuntungannya sudah mengerikan ya udah pasti ratusan persen lebih ya udah 200 di atas 200 persen itu teman-teman yang pakai leverage nah itu gambarannya rekomendasi saya adalah dengan kondisinya dari sell short intinya seperti itu itu dengan catatan BTC-nya sampai dengan mungkin sekitaran 2-3 hari ke depan melemah teman-teman bisa ambil kesempatan di Celsius jangka panjangnya nggak usah dipikirin nggak usah masuk karena sudah bangkrut fokusnya kalau naik tinggi short gitu aja simpelnya seperti itu di Celsius mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jangan lupa teman-teman juga harus pasang stop loss intinya seperti itu salam cuan 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 selamat menikmati